Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini saya mau tanya Apa boleh penggabungan niat dalam satu perkara Seperti sekarang Puasa rojab dan digabung dengan puasa Senin kemis Menggabung niat Beberapa puasa sunnah Seperti puasa arofah dan puasa Senin kemis Adalah boleh dan dinyatakan Mendapatkan pahala keduanya Sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Qurdi Bahkan menurut Imam Al-Barizi Puasa sunnah seperti hari Ashuroh Jika diniati puasa lain Seperti kodok Ramadan Tanpa meniatkan puasa Ashuroh Tetap mendapatkan pahala keduanya Jadi tiba hari Ashuroh Sepuluh Muharram Ingat Aku punya utang Ramadan Aku niat mau kodok Ramadan Tanpa niat puasa Ashuroh Itu dihukumi dapat dua pahala Puahalanya kodok Ramadan Sama puahalanya Ashuroh Ada pun puasa 6 hari Bulan syawal Jika dia digabung dengan kodok Ramadan Maka menurut Imam Romli Mendapatkan pahala keduanya juga Nah iya enak ini ternyata Menurut Imam Romli Habis lebaran Hed sudah sembuh Hed sudah sembuh apa? Sudah tidak Hed lagi Di kodok 6 hari Di bulan syawal Di bulan syawal Otomatis dapat dua-duanya Kodoknya lunas Dapat pahala syawal Eh enak ya Tapi menurut Abu Makroma Tidak mendapatkan pahala Keduanya bahkan tidak sah Nah ini Menurut Abu Makroma Harus dikodok dulu Beda niat Setelah lunas kodoknya Baru puasa syawal 6 hari Nah ini keterangannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh